Dirangkum dari berbagai sumber, sedikitnya ada lima fakta tentang fenomena astronomi ini, mulai dari terbilang langkah hingga pada dasarnya kemunculan planet-planet tidak benar-benar dalam satu garis lurus. Menurut NASA fenomena planet sejajar ini merupakan peristiwa kebetulan di mana planet akan saling mendekat atau menjauh sesuai dengan rotasinya. Di prediksi fenomena planet sejajar tidak akan terjadi sampai tahun 2040 mendatang, lantas apa saja fakta terkait fenomena langkah lima planet sejajar yang muncul hari ini. Selengkapnya, simak penjelasan di bawah ini. 1. Momen Langkah Momen lima planet sejajar ini, terbilang fenomena astronomi langkah. Diketahui, berlangsung selama 18-19 tahun sekali. 2. Konjungsi kuitet Fenomena ini, secara ilmiah disebut sebagai konjungsi kuitet, di mana Merkurius, Venus, Jupiter, dan Saturnus akan tampak sejajar dalam satu waktu. 3. Bisa dilihat secara langsung Fenomena langkah lima planet sejajar ini, bisa dilihat secara langsung selama cuaca cukup cerah, bebas dari polusi cahaya dan medan pandang yang bebas dari penghalang. Sedangkan, bagi wilayah yang polusi cahayanya nyaris tidak ada kondisi langit benar-benar bersih, Uranus dapat disaksikan tanpa menggunakan teleskop. 4. Bersamaan dengan kemunculan bulan sabit Selain penampakan lima planet sejajar, fenomena astronomi pada hari ini juga bersamaan dengan kemunculan bulan sabit. 5. Tidak berada dalam satu garis lurus Fenomena ini, memang dikatakan sebagai kesejajaran planet, tetapi sebenarnya kelima planet tidak akan berada dalam satu garis lurus. Sebab, para ilmuwan menegaskan bahwa planet-planet di tata surya tidak akan pernah bisa berbaris dalam satu garis lurus. Sejajar yang dimaksud karena kelima planet tampak lurus dalam sudut pandang dari bumi. Demikian pembahasan tentang sejumlah fakta fenomena langkah lima planet sejajar pada tanggal 24 Juni tahun 2022, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!